Kita akan kembali berbincang dengan ekonomi senior indef Prof. Didik Jerah Bini. Prof. Didik, jika menurut pandangan Anda ada yang salah dengan proses seleksi untuk calon Dewan Komisi Jadir OJK, berarti menurut Anda apa kemudian sistem yang tepat? Apalagi kalau misalnya kita lihat aset keuangan yang dikelola oleh OJK ini sangat besar, hampir mencapai 13 ribu triliun. Jadi dengan dalam pandangan saya, dengan tidak terpilihnya orang-orang yang cukup baik dan baik dalam pandangan saya, sebagai contoh Pak Mulyaman Hadad, itu berarti ada yang salah di dalam sistem rekrutmen itu. Ada yang salah. Ini pandangan saya, dan saya lihat juga seperti itu. Nah, pandangan dari publik seperti ini mesti dijelaskan oleh Panitia Seleksi. Nah, saya menganjurkan sistem rekrutmen seperti ini, itu sistem rekrutmen yang punya interes di dalam pansus-pansus, di mana teman-teman di pansus DPR itu kadang-kadang membuat komisi, itu punya interes nanti setelah jadi anggota DPR, dia ingin duduk di situ. Dan sebenarnya bidang-bidang yang memerlukan profesi yang betul-betul dalam, tidak perlu disleksi. Cukup pengalamannya 30 tahun, sekolahnya 20 tahun di bidang itu, tunjuk di situ. Sudah, tidak perlu mencari-cari orang lain, misalnya bidang keuangan ini cari dokter di bidang ekonomi pembangunan, atau dalam orang bidang politik, orang bidang akutansi, cukup profesinya saja. Jadi sistem yang dibikin undang-undang, banyak sistem yang salah, yang teman-teman para ahli di luar DPR mesti mengontrol, sistem profesi yang dibikin dengan pola politik, itu jelas-jelas salah. Jadi Prof sendiri melihat ini ada motif politiknya begitu, dari tim pansel sendiri? Ya, zaman reformasi seperti itu kan masih kacau balo, ada puluhan atau belasan komisi yang sebenarnya itu profesi di bidang tertentu, tidak bisa seleksi selama dua bulan itu mengalahkan pengalaman dan profesi orang selama 20 tahun. Tidak bisa. Itu serahkan saja kepada Presiden, Presiden yang bertanggung jawab, tapi undang-undangnya harus merekrut orang-orang panitia seleksi tidak menunggu pendaftaran. Sebab beberapa komisi yang ada di undang-undang,